ini naik lagi terakhir ini ini dia guys halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan aneh disini guys apa kabarnya semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya guys amin amin di video kali ini guys aku tuh mau masak tapi mau benahin lampu dulu soalnya lampuku udah mati ya guys ini jadi aku mau benahin dulu nih tak benahin dulu kemudian nanti masak biar cepet cepet beres jadi aku langsung aja untuk benahin dulu dan soalnya kerjaannya banyak banget dan harus masak-masak ya guys ini guys aku mau pasang ini tangga ini tangga besi guys bukan tangga ini tanggaku tangga rumah sendiri aku naik aja ya guys kemudian kayak gini loh guys di sini mati di dapet di penek maneng dan lampu naik-naik tapi pokoknya sih yang penting cantik terus guys tak jalan-jalan wismapruk butuh mudahnya alon-alon keringatnya wismapu atas oke guys ini lampunya udah beres dan udah sangat terang sekali dan sekarang aku mau masak-masak oke sekarang hari ini masakanku banyak banget lumayan guys ya toko Indonesia buat beli beli bumbu nasi goreng nih toko Indonesia beli bumbu nasi goreng di sini banyak kerupuk guys nasi goreng ayy co-san bumbu nasi goreng lodeh opor aku mau yang bumbu apa dari bambu punya ya ini guys beli nasi goreng asli coba 2 29 13 yang ini guys persiapan masakku kali ini karena aku keburu-buru enggak sempat kasih tahu kalian satu persatu ya dan ini udah aku siapkan daging babi dicincang-cincang ini buat di buat makan roti itu guys ya di dalam roti seperti hamburger kayak gitu ya ini harus bikinnya tuh dibanting-banting seperti itu ya guys gak mudah dicacah dulu dibumbuin dan ini aku campurin bawang pre itu aku tumis-tumis dulu seperti bikin pentol kayak gitu loh guys itu dibanting-banting sekuat tenaga disini ada udang yang mau bikin nasi goreng dan nanti aku mau goreng ini udah aku persiapkan kompornya dua wajan disini udah persiapkan bumbu nasi goreng ada bawang merah, bawang putih dan cabai merah besar yang sudah dicincang-cincang disini ada daging ayam ini bumbu nasiku goreng ini aku nasi gorengnya buat banyak karena aku mau dikasih ke doromuda yang ada di atas sana dan ini disini ada ini akar teratei yang aku mau tumis pakai ini daging ayam yang sudah dicincang kemudian ditambahin daun seledri ini ya guys seperti itu dan ini aku punya paha ayam yang aku mau goreng disitu ada telur dibuat nasi gorengnya dan disini sayur buat ndoro yang kutuak ya guys kalau ndoro muda yang di atas sana karena sayurnya dia masak sendiri kalau disini itu sayur itu cuma direbus-rebus kayak gitu ya guys oke guys sekarang aku mulai untuk memasaknya goreng yang ini dulu sudah mulai aku goreng dan sudah aku bintuk bulat-bulat seperti ini daging ayam dikumis-tumis disini daging ayam dimasukin ini aku keburu-buru ya guys jadi gak bisa detail bikinnya ini daging ayam dipulis-tumis nah ini guys kita mulai kekuningan manis-manis kayak gitu manis-manis enak kayak gitu nih kemudian diaduk-aduk seperti ini so guys daging daging yang mau dibuat get mintau ya guys ini sudah mulai matang dan ini sudah aku mau angkat aja aku angkat aja dan taruh sini ini ada yang sudah matang ini babi giling kayak gitu ya guys biar lain kali aku bikin yang baik nah itu guys sudah matang sempurna bagus banget hasilnya ini nah aku lanjutkan test ini akar perangkainya sudah matang ini guys yang mau dibuat bikin roti sudah matang semua dan disana aku mau angkat yang namanya tumis akar terata ini dia sudah siapa aku angkat wow cantik kan ini masih kemedul guys ini kecuran indonesia takdang burung tinggi ada udang yang udah aku potong seperti ini dimasukin ini aku pakai gumbu nasi goreng kombu yang tadi aku guni di lukuku indonesia aku pakai gumbu 30 gumbu dimasukin bareng kayak ini kita bubur kemudian garam dikira-kira soalnya nasinya itu aku taruh seperti ini ya guys 1 sdm nah ini aku siap taruhin nasinya tercampur rata semua dan ini aku mau taruhin telur dilubangin kayak gini tapi kayak gini ini rasanya udah pas banget tangkor rata jadi jangan dikocok sendiri kalau bikin nasi goreng selesai dan rasanya itu udah pas banget nasi goreng ini guys masih goreng sudah mateng dan ini aku mau kemas-kemas untuk dibawa ke rumah doromuda yang di atas sana ya guys nah ini baunya harum banget ini nasi goreng Indonesia punya nih ditaruh sini aku matikan aja guys bising terlalu bising dimatikan aja nih panas guys ini nanti aku kasih dorotua 1 mangkok kayak gitu ya guys kalau musim panas kayak gini aku gak begitu ke nasi goreng soalnya nanti haus terus guys udah oke guys ini masak-masakku udah selesai nasi goreng juga udah siap dan tadi itu disini ada soalnya kalau gak ditaruh langsung seperti ini nanti dingin ya guys ini yang dibuat roti dan ini tadi tumis ini ada tumis akar teratai sudah aku masukin kesini takutnya dingin guys ini kan ada aluminium jadinya biar awet panas kayak gitu ya guys ini aku udah masukin sini dan ini aku siap-siap untuk antar ke ndoro muda yang di atas sana ya guys ini aku bungkus saja untuk dipersiapkan ke rumah ndoro muda dan di kali ini guys aku aku maaf banget karena gak bisa kasih resep satu persatu belum bisa soalnya kerjaannya banyak banget jadi harus seperti ini ngejar waktu kalau gak kerja waktu nanti waktunya gak ada kehabisan waktu dimasukin kemudian aku taruh di tas yang besar kayak gini ya guys soalnya kerja itu super dan udah ya guys karena aku juga keburu-buru dan ini mau dibawa ke rumah ndoro yang di atas sana dan sebelum pergi ke sana aku juga mau beres-beres yang di belakang itu guys cuci-cuci nya belum ya udah ya guys terima kasih sudah mendukung channel aku terima kasih untuk semuanya aku akhiri sekian dulu jangan lupa like subscribe dan komen tunggu video-video aku berikutnya dadah selamat video